Balik lagi sama gue ya Hari ini gue mau Cerita, ya gak Ini Sambungan dari drama yang Kemarin yang Udah banyak banget orang pasti tau Namanya Mbak Miranti Sebenernya lucu sih Tapi the power of netizen Emang Ya kita gak ngerti gimana caranya Kok jadi yang dihujat Malah kantornya Sebenernya yang salah adalah Dua person menurut gue Jadi Konsumennya salah Terus Drivernya pun Salah Dan seperti yang kita tau Nasi itu udah jadi bubur Pada saat Lu berbuat salah Lu klarifikasi Tetep aja lu salah Gitu loh Dan Inti permasalahannya sebenernya satu Salah paham Dan mungkin Ya Tambahannya Bumbu-bumbunya Satu lagi sih Jadi terkadang tuh Jadi terkadang tuh konsumen Yang habis order Dia melupakan fungsi dari handphonenya Yaitu adalah fungsi untuk melihat Mengawasi dan mendetect Sampai dimana pesanan anda Atau sampai dimana driver anda Kita sudah sama-sama tau GPS itu berfungsi Dan pada saat handphone kita bawa berjalan Titik itu pasti akan berpindah Jadi Tolong Untuk Lebih aware Jadi kalau memang Lu tau sinyal di kantor lu itu susah Gue yakin kok Tiap kantor itu punya jaringan wireless Bisa lu pake jaringan wirelessnya Buat monitoring Gitu Jadi Lu bisa tau si driver itu sampai mana Gitu Dan Ada juga yang ngomong Untuk biaya parkir ya Tidak semua aplikator menyetujui biaya parkir tersebut Dan Biaya parkir itu lumayan Satu order lu cuman dapet maksimum 10 ribu Rata-rata Lu kena parkir 2 kali Berarti lu cuman profit 4 ribu Kalau ditagih Terkadang ya jadinya suspend Kalau konsumennya ngoceh Kalau gak ditagih Lu makan apa Itu dilema Jadi Untuk lebih Aware sedikit gitu lu Untuk konsumen Dan untuk driver Ini juga Behaviornya tolong dijaga Jangan sampai menyulut Kemarahan Konsumen Karena semua Kalau sudah Emosi Ketemu emosi Ya selesai Itu loh Memang konsumen itu raja Raja harus dilayani Tapi bukan berarti raja Tidak ada yang Tidak ada yang Tanda kutipnya Ngeselin gitu Raja yang ngeselin Banyak Contoh Pak Tolong ya Cepet Jangan pake lama Lu tau gak Kalo misalkan Pesan makanan tuh Lu harus nganteri Belum kalo nganterinya Panjang lebar Kali tinggi Kayak Di outlet Artis Yang baru buka Itu gimana Terus Lu minta buru-buru Makanan lu Sampai sana Isilanya Goyang dikit Lu ngoceh Gitu loh Kita juga Sudah berusaha Sebaik mungkin Ya tolong Ya tolong gak dihargai Pada saat lu sudah order Lu stand by Jangan lu nunggu Kalo kira-kira Sudah deket Ya lu turun Jadi mempermudah Gitu loh Lu mau klarifikasi Mau gimana Kalo sudah kejadian Semua sama-sama salah Itu mau gimana Dan orang jadi gak Punya mata pencaharian Karena akibat Emosi sesaat Yang lu lampiaskan Mungkin Lu gak pernah berpikir Kalo lu ada di posisi dia Hujan Panas Ngantri Diri Nah Coba dipertimbangkan Sekian pembahasan gua Soal si Miranti Jasmine Dan gua harap Untuk yang Temen-temen yang disuspend Bisa cepet kebuka lagi Dan gua harap juga Mbak Mirantinya Bisa ngasih surat pernyataan Buat ngebantu Karena kalo misalkan Dari konsumen Tidak ada Kayak surat pernyataan Atau gimana Setau gua Suspend gak akan kebuka Itu Itu bahayanya Kalo Misalnya Ada yang komen Atau sampai lapor ke CS Terkadang aplikator Tidak langsung melihat Itu benar atau salah Tapi gak Make Babimu Langsung Disuspend Jadi ya dipikirkan Baik-baik Kalo sebelum bertindak Untuk temen driver pun Juga untuk berkata Juga harus dipikirkan Semoga kedepannya Bisa semakin baik Dan Sama-sama mengerti Sekian dari gua Moga-moga Nggak ada drama lagi Di dunia online Gua cabut dulu Moga-moga informasi ini berharga Jadi bisa kalian bagikan Ke teman-teman kalian semua Terima kasih Gua cabut Sampai jumpa di video selanjutnya